Intro Desain pesan pembelajaran Nah, hari ini saya akan membahas mengenai Prinsip Persepsi Nah, apa itu persepsi? Persepsi adalah proses seseorang mengetahui atau menginterpretasikan atau menafsirkan sesuatu melalui organ pancahidra Persepsi sifatnya relatif daripada absolut Persepsi tentang warna putih tentu akan relatif pada tiap orang Ada yang mempersepsikan bahwa yang berwarna putih ada cahaya matahari Seperti contoh gambar berikut Ada lima prinsip-prinsip persepsi Yaitu pertama, persepsi terhadap gambar Yang kedua, persepsi terhadap tabel, grafik, dan diagram Yang ketiga, persepsi terhadap teks Yang keempat, persepsi terhadap gambar dan teks secara bersamaan Dan yang kelima, persepsi terhadap suara Yang pertama, persepsi terhadap gambar Gambar merupakan salah satu jenis media visual Gambar yang baik adalah gambar yang mampu dipersepsikan sama seperti apa yang diharapkan penjaji pesan Seperti contoh gambar berikut Warna sangat mempengaruhi persepsi Nah Ada prinsip-prinsip penggunaan gambar agar tidak salah persepsi Yaitu pertama Gambar lebih mudah diingat daripada kata-kata Yang kedua, gambar memiliki banyak peran dalam pembelajaran Yang ketiga, perlu petunjuk khusus untuk melihat dan menafsirkan gambar Yang keempat, gambar dekoratif harus efesien Kelima, gambar representatif harus relevan Yang keenam, gambar organisasional menekankan hubungan temporal dan tata ruang Yang ketujuh, gambar interpretatif harus disederhanakan dan diberi label Yang kedelapan, gambar transformasi harus cukup realistis Dan yang kesembilan, warna dapat menyalurkan dua tujuan pesan Yang kedua, persepsi terhadap tabel, diagram, dan grafik Diagram, tabel, dan grafik digunakan untuk memvisualisasikan konsep-konsep abstrak Dan mengilustrasikan hubungan antara konsep tersebut Tabel itu sendiri merupakan kumpulan data yang disusun berdasarkan baris dan kolon Kemudian, diagram itu sendiri merupakan suatu representasi simbolis informasi dalam bentuk geometri dua dimensi Sesuai teknik visualisasi Dan, grafik itu sendiri juga merupakan gambaran dinamika data yang ada Bisa naik turun atau turun-naik Seperti contoh gambar di samping, yaitu gambar tabel, diagram, dan grafik Resip perlu diperhatikan dalam persepsi ini Yaitu pertama, tabel, diagram, dan grafik dapat membuat ide-ide abstrak lebih konkret dan mudah dipahami Yang kedua, efesiensi dan akuransi informasi pada grafik dan diagram Yang ketiga, hindari grafik atau diagram yang rumit Yang keempat, persepsi dan interpretasi diagram dan grafik Dan yang kelima, atur posisi elemen grafik maupun grafik Yang ketiga, persepsi terhadap teks Teks dapat mengkomunikasikan banyak informasi Informasi tersebut disampaikan melalui kata-kata yang disusun sedemikian rupa Menjadi kalimat hingga membentuk sebuah paragraf Seperti contoh gambar berikut Pada kata sabata yatra, yaitu Katanya menonjol dan diberi warna kontras Ada pun yang perlu diperhatikan dalam persepsi ini Yaitu pertama, persepsi terhadap teks tidak berbeda dengan persepsi yang lain Kedua, gunakan kontras untuk menonjolkan teks Ketiga, atur tata ruang teks Kempat, kemudahan teks dipengaruhi kompensitas atribut Yang keempat, persepsi terhadap penyajian teks dan gambar secara bersamaan Penyajian teks dan gambar secara bersamaan memberikan manfaat yang sangat berarti kepada pembaca Gambar yang didukung oleh teks akan membantu pembaca mempersepsikan gambar Sehingga tidak terjadi pemaknaan yang berbeda terhadap gambar Seperti gambar berikut Pada masing-masing gambar berisi penjelasan Ada pun prinsip-prinsip dalam persepsi ini Yaitu pertama, gambar membantu proses belajar bukan proses membaca Dua, gambar memfasilitasi pemahaman teks Dan yang kelima, persepsi terhadap suara Suara merupakan pesan yang diterima melalui indera pendengaran Yang sangat bergantung kepada kejelasan sumber suara Frekuensi suara dan daya tangkap penerima suara Seperti gambar berikut Orang yang sedang berbicara Ada pun hal yang perlu diperhatikan dalam persepsi ini Yaitu pertama, suara harus terorganisir Kedua, pidatu efektif mengkomunuskan ide-ide Yang ketiga, pidatu bersifat abstrak Keempat, teks lebih efektif daripada pidatu Bila materi tidak cukup kompleks Dan yang kelima, ucapan manusia adalah media yang paling kuat dan ekspresif Kenam, ketika narasi disertai dalam modalitas lain Hubungannya harus kuat Sekian yang dapat saya jelaskan Terima kasih Sub indo by broth3rmax